Perceraian Farhad Abbas dan Nia Daniyati memang sempat diwarnai kisruh lantaran harta Gono Gini yang membuat hubungan keduanya menjadi sangat renggang. Namun selama 4 tahun berlalu, Farhad pun mengaku jika hubungannya dengan pelantun lagu Gles-Gles Kaca itu kini sudah berjalan damai. Bukan rujuk cinta, tapi kalau rujuk perhatian dan sayang itu biasa gitu. Karena Nia kan juga menjaga merawat anak saya gitu. Itu, ngomong aja. Tapi masih jaim lah, masih jaim. Ya Nia masih jaim. Gue udah salaman, udah berusaha mencium di keningnya. Tapi masih di... Belum begini-begini, masih begini-begini. Sebagai bentuk kesungguhannya untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan Nia, Farhad pun rela melakukan apapun, bahkan meski harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk Nia Daniyati. Oh ya, wujud damai itu saya... Nia ke Amerika ada tagian listrik, mereka belum bayar, saya bayar gitu. Nilainya kurang lebih 18 juta rupiah. Komunikasi sama Nia, tolong nama saya direhab, diklarifikasi bahwa saya dengan kamu bukan, kalau bahasa Jawa itu bukan yang lindung kegelung, bukan berlindung pada konde wanita. Tapi saya punya tanggung jawab dan kamu merasakan manfaat menikah dengan saya. Nah, jadi supaya orang-orang yang menghina, yang mencemoh atau memfitnah itu bisa nyata. Apa maksudnya memfitnah? Itu saya minta maninya, klarifikasi. Kalau membentuk bahwa saya membayar listriknya 2 bulan terakhir, hanya perhatian aja. Karena di rumah itu adalah ada anak saya tidur dan tinggal. Nah, kemudian saya mulai mengajari Nia untuk menghemat. Karena teknologi rumah kami itu yang dibuat 15 tahun lalu, listriknya masih berat. Dan lampu-lampunya masih yang di atas 100 watt. Nah, saya mengajak Nia untuk pakai lampu LED yang wattnya kecil, tapi terangnya bisa ratusan watt. Rumah yang saat ini ditinggali Nia memang menjadi masalah utama dalam kisru harta gonogini keduanya pasca bercerai. Namun nampaknya kini mereka telah menemukan jalan keluar terbaik yang akhirnya bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Dia nggak mau rumahnya dijual, dia mau dibagi aja. Tapi putusan belum turun dan belum kita terima. Ya, harusnya dijual, dilelang, kemudian dibagi. Tapi ini jadi PR lagi nih kalau harus dibagi, kemudian tentu ada pengukuran lagi, pecah sertifikat, pajak, dan lain sebagainya. Saya luruskan itu bukan arti yang Nia cari, tapi yang bawaan saya. Sebenarnya dari putusan pengalaman negeri saya sudah menang harus sebagai dua. Tapi karena upaya hukum banding sampai kasasi, sehingga saya harus menunggu. Nia 502,5 meter, saya 502,5 meter.